Intro DPD Kabupaten Pati mengelar rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian penjelasan Bupati Pati terhadap rapat datang ABB di tahun 2021 Dalam rapat ini Bupati Pati menyampaikan pengantar nota keuangan rapat tahun 2021 Diantaranya alokasi pendapatan daerah sebesar 2,6 triliun Belanjo daerah dialokasikan 2,6 triliun Dan divisit anggaran sebesar 100,7 miliar Rapat paripurna ini juga ajang untuk menyampaikan hasil reses DPD Kabupaten Pati tahap 2 Yang dilakukan oleh Ali Bedrudin di Kecamatan Kayan dan Agus Rofi'i di Kecamatan Telukungu Dari Pati, Umar Hanafi, MitraPos melaporkan Terima kasih telah menonton! Altyazı M.K.